Intro Masih di Kompas Malang bersama saya Putri Rizka di Kompas TV independen terpercaya Saudara jika anda menikmati es dawat mungkin yang umum adalah es dawat beras Namun bagaimana jika es dawat dari lidah buaya? Berikut liputan jurnalis Amanda Lia dan juru kamera Taufan Prima Saudara seperti yang kita ketahui tanaman lidah buaya memiliki banyak sekali manfaat Tidak hanya untuk kecantikan tetapi lidah buaya sekarang banyak dilirik untuk dijadikan olahan makanan ataupun juga minuman Seperti yang akan saya coba sekarang lidah buaya diolah menjadi minuman yang unik dan juga menyegarkan Kira-kira rasanya seperti apa ya? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam Tanaman herbal yang satu ini memang sudah sering kita jumpai Lidah buaya atau yang juga dikenal dengan aloe vera ini sekarang semakin banyak diinovasikan menjadi berbagai olahan makanan maupun minuman Salah satunya adalah memanfaatkan daging lidah buaya menjadi pengganti cincau pada es dawat Seperti di Madiun Jawa Timur, sebuah kedai menyajikan menu minuman es dawat lidah buaya yang menggugah selera Untuk mengolah daging lidah buaya hingga dapat dikonsumsi rupanya bukan perkara sulit Terlebih dahulu bersihkan lidah buaya dari kulitnya hingga menyisakan daging lidah buaya yang kenyal dan berlendir itu Lalu daging lidah buaya dipotong dadu Selanjutnya remas-remas secara perlahan irisan daging lidah buaya hingga semua lendirnya keluar Seterusnya bilas dengan air hingga bersih Terakhir rebus daging lidah buaya dengan api sedang selama 15 menit Seperti penyajian es dawat pada umumnya Rebusan daging lidah buaya yang sudah dingin ditambahkan dengan tape ketan hitam, air gula, dan santan Lalu agar semakin segar ditambahkan es batu serta susu kental manis Hmm, dari tampilannya saja sudah menggugah selera ya Pertama-tama di rumah itu kan banyak tanaman lidah buaya Saya ingin coba-coba dulunya kok rasanya cocok gitu loh Lalu banyak yang pertama kali kan bikin dulu suruh merasakan semua kok enak Akhirnya timbul ya di warung lalu diisi es vidah buaya Rasanya, rasanya itu lain Lain daripada ya apa, dapet-dapet gitu Ada segernya gitu loh Selain itu banyak manfaatnya Tidak hanya rasanya saja yang nikmat Olahan dari tanaman lidah buaya ini Mengandung nutrisi dan mineral yang baik untuk tubuh kita Kandungan antioksidan yang tinggi juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh Serta menjadi salah satu sumber asam amino alami bagi tubuh Soal harga jangan khawatir Hanya dengan 7.000 rupiah saja Minuman yang memiliki banyak manfaat ini Sudah bisa Anda nikmati Nah saudara, kesegaran dari es daud lidah buaya ini sangat terasa Bahkan mulai dari pertama kali masuk ke dalam mulut saya Dan sangat pas sekali jika es daud lidah buaya ini dinikmati saat cuaca sedang terik Nikmat dan tentunya menyehatkan Amandalia, Tauan Prima, Kompas TV Madiun, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Kabupaten Malang Siapa yang tidak mengemari bakso? Malang memang dikenal dengan kuliner baksonya Karena banyak sekali jenis bakso di kota ini Tapi taukah Anda jika di Kabupaten Malang ada bakso mercon? Seperti apakah bakso mercon ini? Berikut liputannya untuk Anda Bakso mercon cakar Inilah salah satu warung bakso yang cukup terkenal di Malang Raya Bakso mercon ini berada di Jalan Kertanegara Singosari Kabupaten Malang Bakso mercon sendiri adalah bakso yang berisi daging cincang dengan bumbu pedas Dan bakso mercon ini adalah favorit pengunjung Namun bagi Anda yang tidak menyukai masakan pedas Anda dapat memilih varian bakso yang lain Seperti bakso hati sapi, bakso urat, bakso keju, dan bakso kuning telur Ini masih enak ya, rekomen banget Khas juga kan isinya juga ada isi cabai macam-macam Ada isi isian yang pedas, cabai-cabaian, eh cabai-cabaian Terus tempatnya kan juga luas gitu kan parkirnya Jadi enak lah untuk makan siang disini Menurut Karsono, pemilik bakso mercon cakar Dirinya berjualan bakso sejak 26 tahun lalu Ide awal membuat bakso mercon ini Karena dirinya terinspirasi dengan banyaknya masakan pedas Karena itulah dirinya mencoba membuat bakso mercon Dinamakan bakso mercon karena rasanya yang cukup pedas Seperti mercon atau petasan yang meledak Karena bakso-bakso yang biasa itu kan sudah umum Jadi kami mencari inspirasi yang seperti itu Favorit disini bakso mercon juga yang muncul baru ini bakso bakar Selain bakso mercon, juga ada bakso durian Kombinasi rasa bakso yang asin dan buah durian yang manis Menjadikan bakso ini cukup unik Nah, bagi Anda penggemar bakso Sepertinya Anda harus mampir ke bakso mercon cakar ini Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Dan sampai disini Kompas Malang hari ini Saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri Dan berterima kasih atas perhatian Anda Saksikan selalu rangkaian berita di Kompas TV Independen, terpercaya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!